Pada minggu 28 April 2024, para pejabat Rusia mengancam negara-negara barat dengan tanggapan keras jika aset-aset Rusia yang dibekukan di Sita. Mereka menjanjikan tantangan hukum tanpa akhir dan tindakan balasan. Melansir Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova mengatakan, Rusia tidak akan pernah menyerahkan wilayah yang direbut dari Ukraina dengan imbalan pengembalian aset yang dibekukan. Tanah air kami tidak untuk dijual, tulis Zaharova di aplikasi pesan Telegram. Dia menegaskan, aset-aset Rusia harus tetap tidak tersentuh karena jika tidak, maka akan terjadi reaksi keras terhadap pencurian yang dilakukan oleh negara-negara barat. Banyak orang di negara-negara barat telah memahami hal ini. Sayangnya, tidak semua orang, ujarnya. Menanggapi perang Rusia di Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya melarang transaksi dengan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Rusia. Tidak hanya itu, AS dan sekutunya juga memblokir aset kedaulatan Rusia di Barat dengan nilai sekitar 300 miliar USD. Sebagian besar dari dana tersebut berada di Lembaga Keuangan Eropa, bukan Amerika. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa masih banyak uang barat di Rusia yang dapat menjadi sasaran tindakan balasan Moskow. Prospek gugatan hukum akan terbuka lebar, ujarnya. Dia juga bilang, Rusia akan mengambil keuntungan dari hal tersebut dan akan terus membela kepentingannya. Terima kasih telah menonton!